Jadi, apakah kalian benar-benar ingin membekukan akun kalian atau tidak? Jika misalkan kalian sudah dipikirkan matang-matang, ingin tetap melakukan pembekuan akun secara permanen, di sini tinggal kalian lanjut pembekuan permanen ya, diklik aja. Halo semua, selamat datang di channel saya, Dera Hidayat. Nah, akhirnya aplikasi Aku Laku itu menambahkan fitur blokir. Informasi ini khusus buat kalian yang belum tahu. Yang sudah tahu, boleh kalian skip aja. Nah, fitur blokir ini sangat berguna sekali, teman-teman ya. Kalian bisa melakukan pemblokiran sementara atau juga pemblokiran akun Aku Laku secara permanen. Oke, langsung aja kita ke aplikasi Aku Laku-nya. Nah, untuk fitur pemblokiran akun, kalian pergi aja ke menu akun ya, di aplikasi Aku Laku. Di sini saya sudah ada di menu akun, kemudian kalian klik keamanan akun ya. Nah, di sini beberapa hal yang penting nih untuk aplikasi Aku Laku ini. Nah, di sini ada ubah kata sandi. Pengubahan kata sandi ini bisa kalian lakukan secara berkala ya. Agar akun kalian aman ya. Nah, di sini kalian juga bisa mengubah nomor HP. Nah, yang tidak kalah penting di sini ada pengaturan pin pembayaran. Jadi, buat kalian yang mengaktifkan pin pembayaran ini, maka ketika digunakan untuk transaksi, itu akan diminta pin pembayaran. Dan ini akan membantu keamanan akun kalian. Nah, itu beberapa hal penting lainnya dari keamanan akun. Nah, di sini yang akan kita bahas, pemblokiran akun sementara maupun permanen. Di sini ada menu yang ikonnya ini gembok ya, teman-teman. Di sini blokir atau juga batalkan blokir. Jadi, di menu ini kalian bisa memblokir akun kalian dan juga bisa membuka pemblokiran yang kalian buat. Kalian di sini masuk aja seperti ini ya. Jadi, teman-teman di sini ada dua pilihan. Nah, di sini kamu dapat segera membekukan akun jika akunmu dicuri atau HP kamu hilang. Untuk mencegah kehilangan dana dan kebocoran informasi. Pihak aku laku sendiri itu menyarankan jika misalkan akun kalian itu ada yang hack atau misalkan bocor datanya ataupun misalkan HPnya hilang, segera kalian lakukan pemblokiran. Agar dana atau limit kalian di aplikasi aku laku itu aman ya, tidak digunakan oleh yang tidak bertanggung jawab. Nah, hal yang perlu kalian ketahui ketika kalian membekukan akun. Di sini kamu tidak akan dapat belanja dan ajukan pinjaman di aku laku. Jadi, selama pemblokiran kalian tidak bisa menggunakan aplikasi aku laku ya. Buat belanja ataupun buat pinjaman. Itu tidak bisa. Nah, di sini yang kedua. Pembukuan akun dibatalkan secara otomatis selama 7 hari. Nah, ini untuk yang pembatalan akun secara sementara. Karena di sini kan ada dua. Pembukuan darurat kemudian pembekuan permanen. Nah, untuk yang pembekuan darurat ini masuknya sementara ya. Di sini, pembekuan darurat ini berlaku ketika misalkan tadi kalian mencurigai ada yang hack aplikasi atau akun kalian. Atau mungkin kalian sudah mengklik link pising yang diberikan oleh penipu. Dan yang lain sebagainya. Maka di sini pembekuan akun darurat ini berlaku ya. Nah, sementara di sini yang kedua. Pembukuan permanen ini berlaku ketika kalian tidak akan menggunakan aplikasi lagi. Jadi, sebelum kalian hapus atau uninstall aplikasinya, pastikan kalian sudah melakukan pembekuan akun secara permanen. Nah, di sini kita akan bahas yang pertama dulu pembekuan darurat ya. Kalian tinggal klik aja untuk caranya. Nah, di sini alasan konfirmasi, kemudian verifikasi data diri, dan pembekuan berhasil. Jadi, di sini ada tiga teman-teman ya. Yang pertama alasan konfirmasi. Nah, alasan ini bisa kalian pilih ada tiga alasan. Di sini kehilangan HP, akun mungkin dicuri, dan yang lainnya ya. Nah, misalkan di sini kehilangan HP. Klik seperti ini. Kemudian kalian lanjut ke verifikasi data diri. Nah, di sini ada verifikasi melalui SMS, dan juga pengenalan wajah. Setelah data kalian dikonfirmasi, maka pembukuan akun darurat kalian itu akan berhasil. Nah, misalkan ada masalah nih, ketika misalkan nomor kalian itu tidak ada atau hilang, atau mungkin pengenalan wajahnya tidak bisa di verifikasi, kalian bisa pilih di bawah ini ya. Tidak dapat membekukan melalui metode di atas. Jadi, kalian klik aja seperti ini. Nah, di sini maka kalian akan diarahkan untuk menghubungi CS Aku Laku ya, untuk meminta bantuan. Nah, kemudian yang kedua pembekuan permanen. Nah, di sini untuk caranya kalian tinggal klik aja pembekuan permanen. Nah, di sini kami memiliki langkah-langkah perlindungan yang lengkap. Untuk akunmu, agar kamu dapat menggunakannya dengan tenang. Kami sarankan untuk jangan terlalu mudah membekukan akun. Nah, di sini Aku Laku mengkonfirmasi kembali, teman-teman ya. Jadi, apakah kalian benar-benar ingin membekukan akun kalian atau tidak? Jika misalkan kalian sudah dipikirkan matang-matang, ingin tetap melakukan pembekuan akun secara permanen, di sini tinggal kalian lanjut pembekuan permanen ya. Diklik aja. Oke, teman-teman. Itu dia tentang pembekuan akun di aplikasi Aku Laku. Jadi, dengan adanya fitur pembekuan akun tadi, itu dapat memudahkan kita ya sebagai pengguna Aku Laku. Jika misalkan ada permasalahan di akun. Biasanya untuk pembekuan sementara maupun permanen, itu kita harus menghubungi langsung CS Aku Laku-nya dan melakukan pengajuan penutupan akun. Oke, itu aja buat pengguna aplikasi Aku Laku. Tetap puas fada, tetap hati-hati, jaga akun kalian, jaga limit atau dana kalian ya, agar tidak disalahgunakan. Itu aja buat yang belum subscribe, silahkan di-subscribe dulu untuk informasi terbaru. Like jika video ini bermanfaat. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menikmati.